Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Firawardhani, MIM-E 2018-211 Di sini saya akan menjelaskan Perekonomian Indonesia pada masa reformasi Pada masa reformasi, perekonomian Indonesia terbagi menjadi 4 masa kepemimpinan Yaitu kepemimpinan presiden Di setiap kepemimpinan terdapat kebijakan-kebijakan tersendiri Yang pertama, pada masa kepemimpinan BCHBB Kebijakan presiden tentang perekonomian Indonesia pada masa BCHBB adalah Yang pertama, melakukan restrukturasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN Yang kedua, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000 Yaitu pada masa BCHBB, 2 rupiah menguat pada angka 6.500 per USD Yang ketiga, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri Yang keempat, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan IMF Yang kelima, mengasahkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopolit dan persaingan yang tidak sehat Dan yang keenam, mengasahkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan kosumen Yang kedua, pada masa kebijakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pada masa ini, fenomena ekonomi makin rumit Ditunjukkan dengan beberapa indikator ekonomi Yang pertama, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG menunjukkan growth trend yang negatif Yaitu menunjukkan penurunan Dan yang kedua, utang luar negeri Indonesia dalam nilai dolar AS baik dari sektor swasta maupun dari pemerintahan sangat besar Jadi menaik Yang ketiga, pada masa Megawati Soekarno Putri Pada masa ini, Megawati membuat suatu tiga kebijakan Yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang Yang kedua, kebijakan privatisasi BUMN Dan yang terakhir, di masa ini juga direalisasikan berdirinya ke KPK Tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi pada masa Megawati Yang keempat dan terakhir, masa kemimpinan Susilo Bambang Yudhoyonam Pada masa ini, Susilo membuat dua kebijakan kontroversial Yang pertama, mengurangi subsidi BBM Dan yang kedua, membuat bantuan langsung tunai Tetapi kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih